Selamat pagi Permisa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Farad Giladwi. Menuju pemilu 2024, pasti banyak yang perlu dipersiapkan. Yuk, langsung saja kita simak informasinya. Pemilu lekat dengan adanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mempersiapkan hari tenang melaksanakan kegiatan penertiban alat peraga kampanye atau biasa disebut KPK. Lalu, bagaimana dengan persiapan KPU untuk menuju pemilu 2024 sukses? KPU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 ini yang akan berlangsung nanti pada tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu, itu termasuk hari yang diliburkan secara nasional khusus untuk menggunakan hak pilih. Mencoblos memilih pemimpin, presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPD, memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPRD Provinsi, dan memilih anggota DPRD Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kendal telah melaksanakan banyak hal, termasuk mensosialisasikannya kepada masyarakat, termasuk divisi saya, divisi sosialisasi. Terus kemudian kita juga menyiapkan logistik, dan hari ini dari beberapa hari kemarin itu, kami sudah mengirimkan logistik dari KPU Kabupaten Kota ke PPK di kejamatan untuk nanti selanjutnya didistribusikan ke kelurahan dan didistribusikan ke TPS-TPS nanti pada tanggal 13 untuk dipersiapkan untuk pencoblosan tanggal 14. Nah, sosialisasi, logistik, kami juga telah menyiapkan SDM pelaksana, jadi ada di PPK 20 kejamatan itu ada 100 orang, karena per kejamatannya ada 5, selanjutnya di PPS dari 286 desa di Kabupaten Kendal, SDM-nya juga sudah ada, bersama sekretariat. Terus untuk anggota KPPS ada 3.491 TPS, satu TPS itu ada 7 orang, video SDM itu pelaksanannya juga kami sudah siap, jadi kami tinggal nanti pada harian melaksanakan pencoblosan dan penghitungan suara, kemudian rekapitulasi, harapannya nanti bisa sukses, aman, lancar, damai, kondusif, begitu bebas dari segala macam perintangan, hambatan, ataupun yang lainnya, begitu. Ya, harapan kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, tentu pemilu 2024 ini berjalan aman, lancar, sukses, tanpa ekses, begitu, tanpa ada masalah apapun, damai, kondusif, partisipasi dari masyarakat juga meningkat, peran dari masyarakat untuk mensosialisasikan dan mengajak ayo menggunakan hak pilih juga semakin baik dan meningkat, harapannya tentu nanti terpilih wakil rakyat, presiden pemerintahan yang lagi timid, begitu. Dan harapannya nanti dari warga masyarakat, utamanya Kabupaten Kendal itu berbondong-bondong, ayo datang menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024, dari jam 7 pagi sampai jam 13, kemudian mari kita kawal demokrasi di Kabupaten Kendal dengan sungguh-sungguh baik. Ya harapannya itu sukses, selamat, sehat semuanya. Ya karena sudah didaptal ya harus nyoblos. Jangan golput. Jangan golput ya. Mari gunakan hak pilih Anda pada pemilu tahun 2024. Jangan golput. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke KPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Saya Farah Gila, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.